Intro Nah, ini saya yang kemarin rame-rame Korea Sampai aku yang beli produk yang kolaborasi sama band Korea itu namanya apa? BTS, Bok! Oh iya, BTS! Sampai nguantrinnya puanjang Tapi ini Bok bikin jajanan Korea yang lain Namanya Roti Kroket Goreng Korea Berserti belum? Belum ya? Nanti lihat Bok masak ya Tapi spesialnya Bok mau bikin Roti Kroket Goreng Korea ini pake fiber cream Creamer serba guna Rendah gula, tinggi serat Bebas gluten, bebas laktosa Sama nol kolesterol Nah jangan lupa di like, komen, share dan save video ini Yuk kita masak! Intro Mbok ini udah siapin kentang Kentangnya udah dikupas, udah dibersihin Sekarang kentangnya harusnya dikukus Buat temen-temen yang gak punya kukusan Boleh gak direbus? Boleh, tapi sebentar aja Karena kalo direbus Jeleknya nanti kentangnya jadi kelembetan Mending dikukus aja ke Mbok Oke kita kukus ya Sambil kentangnya dikukus Mbok mau bikin isi yang kroketnya dulu Ini akhirnya Kentangnya sudah selesai dikukus Kurang lebih 20 menit Kita ambil Kebul-kebul panas-panas Kita ambil Langsung nanti kita hancurkan Dicampur sama fiber cream Dihancurkan selagi panas Jangan nunggu dingin Nanti kalo nunggu dingin Susah dihancurinnya Sudah dipindahin semua Tinggal kita tuang nih Bikin enak, bikin lebih kering Ini enak pokoknya Fiber cream Kita tuang ya Habis itu kita tumbuk Sudah hancur semua Kita simpen dulu kentangnya Kita lanjut bikin isiannya Saatnya mbok tumi sisiannya Saatnya mbok tumi sisiannya Minyaknya sedikit aja Kita taruh bawang putih yang sudah dicincang Terus bawang putih masukkan bawang bombaynya Kita aduk Sampai warnanya harum Eh, percoklatan Nanti kita Taruh ayamnya Setelah ayamnya Saat itu mbok Masukkan wortelnya Sosis Wortelnya sudah layu Saatnya kita masukkan Bumbu-bumbunya Ada garam Gula Kaldu jamur Kampur Dan lada Sudah kecampur semua Sekarang mbok siapin lagi Kentang yang sudah mbok tumuk tadi Kita tuang isiannya ke dalam sini Lalu kita campur Kita campur sama kentang yang sudah ditumbuk tadi Kita campur semuanya Hmm Sampai rata ya Terus campur Kita tuang sausnya Ini mbok pakai saus spagetti Kalau teman-teman tidak ada saus spagetti Bisa diganti saus tiram Sama kecap asin Kita tuang sausnya ya Ini sudah Kecampur semua Disini mbok taruh isian ini Kedalam roti tawar yang sudah mbok siapin Nah ini roti tawarnya Kita isi ya Kita siapin roti tawar Habis itu kita isi pakai isiannya ini Hmm Kita ratain Kayak bikin sandwich gini loh Ini setelah diratakan semua Habis itu kita tutup pakai rati tawar lagi Nah tutupnya itu sambil diteken-tekan ya Ini nanti mbok bikin semua kayak gini Tapi sambil nunggu semua Selesai Mbok bikin pelatisnya gini Oke Ini tepungnya pakai tepung terigu Kita kasih bumbu-bumbunya dulu Ini ada kaldu jamur Kasih secukupnya aja Kasih garam secukupnya Dan lada putih secukupnya Kita aduk tepungnya Habis diaduk Diratakan semua Kita tuang air Ini pakai air biasa aja Tuangnya sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk Nah Roti yang sudah diisi seperti ini Nanti semuanya Direndam di adonan tepung ini Habis direndam Dikiriskan Terus dibalurin sama tepung roti Habis itu digoreng Diminyak yang sudah panas Nah ini sudah matang Warnanya wapi Tenan Hati-hati disini dulu ya Kalau Fabric Game Lovers disini Suka banget masak Terus abis itu bingung mau masak apa Mending install Enakpedia Disana teman-teman bisa nyari resep Berdasarkan bahan Misal Ayam Daging ayam Muncul resepnya Terus Kalau misalkan teman-teman upload Resep kalian disana Jadi kalian dapat poin Semakin banyak poin Nah dapat dia Yuk Install sekarang Enakpedia Dari ini Enak Pasti Dipotongnya Terserah Mau bentuk sepertiga Mau panjang-panjang Mau dibentuk love Terserah Yang tentu enak dimakan Ini aku bikin segini ya Ini lihat hasilnya Enak Tenan Kalau mau tahu resepnya Bisa cek di caption Di description box Dan Kalau mau tahu HP-nya Cek di link ini ya Kok mau coba dulu Mau gak? Gak mau? Gak wes Jangan lupa di-re-cook Dan jangan lupa Like, share, dan save Comment video ini Terus habis itu Intip dulu Youtube-nya Fibergream Terus subscribe Youtube-nya Lalu Nih Ini dong Di-pencet loncengnya Biar nanti muncul notifikasinya Oke Bok pamit Sambil Sambil Mau makan Sambil nonton drama korea Sampai ketemu lagi ya Dadah